Ifar Yenar, Asnawi, apa yang dilakukan oleh Asnawi Bumaru? Netizen murka dan tuntut Asnawi Mangkualam tidak usah dimainkan. Shin Taeyong anggap remeh timnas Cina, Indonesia butuh 3 poin, Shin Taeyong malah bermain judi dengan taktik, Verdung dipasang di luar posisi aslinya, rotasi berujung blunder. Indonesia tumbang di tangan Cina, ranking timnas Indonesia langsung turun drastis. Berikut ini adalah informasi selengkapnya. Shin Taeyong terlalu remehkan timnas Cina, percobaan taktik berujung kekalahan tragis. Langkah berisiko yang diambil Shin Taeyong justru berujung petaka. Pelatih asal Korea Selatan itu dinilai meremehkan kekuatan Cina dengan menempatkan pemain di luar posisi alami dan mencadangkan beberapa pemain inti. Eksperimen ini akhirnya membuahkan hasil pahit dengan kekalahan mengejutkan. Keputusan Shin Taeyong untuk tidak memainkan Tom Haye dan Sandy Walsh di babak pertama yang menjadi kunci kemenangan melawan Bahrain menuai kritikan tajam. Sebagai gantinya, ia memasang Calvin Verdong sebagai back tengah, posisi yang bukan spesialisasinya. Taktik gagal, rotasi dianggap blunder fatal. Tak sedikit pihak yang mengkritik perjudian strategi Shin Taeyong, termasuk Akmal Marhali. Menurutnya, perubahan komposisi tim membuat performa Indonesia melambat dan kehilangan daya serang. Cukup blunder, rotasi empat pemain di laga melawan Cina sangat mengurangi kekuatan tim, Ujar Akmal. Yang paling fatal adalah keputusan mencadangkan Tom Haye. Menggantikan posisinya dengan Nathan Choyeon justru membuat lini tengah kurang solid, padahal permainan Cina biasa saja. Komentar pedas ini mencerminkan kekecewaan para pengamat sepak bola dan pendukung timnas Indonesia. Eksperimen taktik yang tidak tepat membuat banyak pihak mempertanyakan kesiapan strategi Shin Taeyong menghadapi lawan dengan kekuatan selevel. Apakah kekalahan ini akan memaksa Shin Taeyong untuk segera melakukan evaluasi, dan kembali ke formasi terbaiknya? Atau justru keputusan-keputusan tak terduga ini menjadi bumerang bagi timnas di laga selanjutnya? Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Cina setelah kalah 2-1. Dua gol cepat dari Cina di baba pertama menutup peluang squad Garuda untuk bangkit. Kekalahan ini memakan korban di ranking FIFA. Indonesia kehilangan 9,69 poin dan turun 3 peringkat. Dari posisi 127 ke 130 dunia dengan total 1118,37 poin. Ironisnya, posisi ini bahkan lebih buruk dibanding peringkat awal sebelum FIFA Match Day Oktober 2024 dimulai, yakni 129. Namun, tantangan belum usai. Peringkat 130 Indonesia masih rawan, karena jika Malawi dan Ruanda meraih kemenangan dalam lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2025 malam ini, Garuda bisa merosot hingga peringkat 132. Meski begitu, ada sedikit kabar positif. Indonesia masih unggul dari Malaysia, yang kini berada di peringkat 134 dengan 1113,92 poin. Kekalahan ini tak boleh membuat mental pasukan Shin Taeyong runtuh. Masih ada enam laga tersisa untuk bangkit dan mencetak hasil maksimal. Misi besar Indonesia juga belum pupus. Peluang untuk finish di empat besar grup dan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia masih terbuka lebar. Semua mata kini tertuju pada perjuangan Garuda di pertandingan-pertandingan berikutnya. Keputusan mengejutkan datang dari pendukung timnas Indonesia. Mereka secara terbuka mendesak pelatih Shin Taeyong mencoret asnawi mangkualam dari squad. Kecewa dengan performanya yang dianggap penuh kesalahan. Sang kapten dianggap gagal tampil maksimal di laga terakhir. Meskipun dalam beberapa pertandingan sebelumnya ban kapten diberikan kepada Jai Itzes, Shin Taeyong kembali memilih asnawi untuk memimpin tim saat melawan Cina. Hal ini memicu perdebatan di kalangan netizen yang mempertanyakan keputusan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Keputusan Shin Taeyong mempertahankan asnawi sebagai kapten dan starter kini menjadi polemik panas di kalangan supporter. Apakah pelatih asal Korea Selatan itu akan mempertimbangkan tuntutan fans untuk mengubah komposisi tim? Kendati dipercaya sebagai kapten dan starter, Asnawi terlihat kewalahan menghadapi tekanan serangan Cina. Performanya dinilai di bawah ekspektasi, menambah kekecewaan publik.